Ketika leluhur Linghu melihat Hanli, dia tidak mengungkapkan sedikitpun perubahan ekspresi. Tidak diketahui apakah dia menyembunyikan emosinya dengan kelihayanya yang mendalam, atau dia hanya tidak mengenali murid pembangunan fondasi di masa lalu. Tatapan Hanli beralih ke yang lain di aula. Di tengah aula ada seorang lelaki tua dengan wajah ungu, dan seorang wanita cantik berjubah istana. Ketika Hanli menyapu perasaan spiritualnya melewati mereka, hatinya bergetar. Keduanya adalah kultifator jiwa baru lahir perwakilan utama dari persatuan sembilan bangsa. Saat Hanli memeriksa kultifator lain di aula, mereka juga memeriksanya. Mayoritas dari mereka terkejut dengan penampilan Hanli yang masih muda. Hampir tidak ada kultifator laki-laki yang mengembangkan teknik untuk mempertahankan penampilan awet muda. Tetua luh sekteawan melayang memanggil Hanli sambil tersenyum. Junior Han, Anda akhirnya tiba. Silahkan duduk. Kami sedang berdiskusi dengan tetua sekte Wu tentang invasi Mulan. Anak naga api juga tersenyum dan dengan ramah menganggukkan kepalanya. Setelah itu, Hanli tersenyum dan memberi hormat kepada para kultifator lain di aula sebelum duduk di sebelah senior luh. Kultifator berwajah ungu mengambil tempat duduk di seberang Hanli dan tersenyum. Jadi, ini adalah tawisan dari sekteawan melayang. Saya adalah Wu Peng dari sekte daun yang tercerahkan. Kami baru saja mendengar dari saudara Lu bahwa rekan Taui setelah memasuki tahap jiwa baru lahir hanya setelah 200 tahun berkultifasi. Anda benar-benar jenius di antara para kultifator di selatan surgawi. Mungkin, Anda akan bertemu dengan kesuksesan besar di jalan besar. Meskipun kultifasi Hanli masih lebih rendah dari miliknya, dia tidak berani meremehkan potensi masa depan Hanli. Ketua sekte Wu bersikap sopan. Saya hanya berhasil memasuki tahap jiwa baru lahir karena kebetulan. Saya tidak berani berbicara tentang pencapaian masa depan apapun di jalan besar. Karena sekte daun yang tercerahkan adalah salah satu sekte yang berdiri berdampingan dengan sekte pikiran mengalir di persatuan sembilan bangsa, Hanli tidak berani menjadi terlalu akrab dengannya dan hanya memberikan tanggapan yang sopan. Saat Hanli berbicara, tatapannya jatuh ke wanita paruh bayah cantik yang berdiri di samping pria tua itu. Karena pria tua berwajah ungu itu adalah master sekte daun yang tercerahkan. Wanita cantik ini kemungkinan besar adalah seorang kultifator dari sekte pikiran mengalir. Saat Hanli mulai merenung, pria tua berwajah ungu wupeng mengelah nafas dan berkata, Ini adalah nyonyaki dari sekte pikiran mengalir. Dia akan menangani hal-hal yang berkaitan dengan persatuan sembilan bangsa di sisiku. Rekan Tawis lainnya adalah, Orang tua itu memberi Hanli pengenalan kepada para kultifator lain di aula. Ketika leluhur linghu diperkenalkan, dia hanya memberikan respon singkat, tidak ada yang luar biasa. Hati Hanli sedikit gemetar, tapi dia hanya mengangguk. Setelah perkenalan selesai, ekspresi wupeng menjadi tegang. Rekan Tawisan, Anda datang tepat pada waktunya. Kami saat ini sedang mendiskusikan bagaimana kekuatan besar dari prajurit mantra jauh di luar dugaan kami. Saya sudah mendengar dari Tetuayu dan yang lainnya bahwa mereka telah menderita kekalahan besar. Bahkan dua area penting akan mengalami kehancuran formasi besar mereka oleh monster besar yang dikendalikan Mulan. Kami memiliki banyak korban dalam perang melawan Mulan, termasuk bahkan Rekan Tawis Wan dari sekte bayangan. Dia adalah kultifator jiwa baru lahir ketiga yang telah binasa. Ada kebutuhan mendesak akan bantuan dari semua kekuatan karena serangan Mulan yang sombong. Senyum semua kultifator yang hadir telah menghilang begitu wupeng berbicara dengan sungguh-sungguh. Suasana suram segera memenuhi aula. Seorang lelaki tua berjubah hijau dengan hidung mancung dan tipis berkata dengan cemberut. Ketua sekte Wu, kami sendiri juga memiliki sedikit informasi mengingat kami telah mengirim murid kami sendiri sesuai dengan perjanjian. Namun, kami masih belum memiliki informasi konkret tentang keadaan sebenarnya dibalik kekalahan Rekan Tawis Feng. Bisakah saudara Wu memberi kami penjelasan rinci tentang masalah ini? Tidak dapat diduga bahwa begitu banyak kultifator jiwa baru lahir telah jatuh dalam waktu sesingkat itu. Mungkinkah prajurit mantra tingkat tinggi sudah mulai mengambil tindakan? Ketika Hani mendengar ini, dia melihat orang tua itu lagi. Dari perkenalan wupeng, dia adalah seorang tetua dari sekte roh pengendali jalan iblis. Hani tidak tahu apakah dia memiliki hubungan dengan Liu Yu atau Han Yun Xi. Wupeng menjawab dengan ekspresi aneh. Kami masih belum memiliki informasi apakah kultifator kelas tinggi mereka bertindak dengan kekuatan penuh atau tidak. Namun, Rekan Tawis Feng dan Rekan Tawisi diverifikasi telah tewas dalam pertempuran satu lawan satu. Mereka tidak dikeroyok. Ketika lelaki tua berjubah hijau itu mendengarnya, dia mengungkapkan kekhawatirannya. Tidak mungkin, bahkan jika mereka dikalahkan oleh prajurit mantra tahap pertengahan jiwa baru lahir, mereka masih bisa menahan diri untuk hidup mereka. Mungkinkah Sagi Surgawi Mulan sudah mulai bertindak? Sudah mengantisipasi pertanyaannya, Wupeng dengan mudah berkata, tidak, keduanya hanya prajurit mantra jiwa baru lahir awal. Namun, mereka agak aneh. Tidak hanya teknik roh mereka jauh melampaui apa yang mampu dilakukan oleh prajurit mantra lain dengan tingkat yang sama, mereka juga menggunakan harta yang sangat aneh. Saat dua rekan Tawis memanifestasikan jiwa baru lahir mereka setelah kekalahan, mereka terjebak oleh harta itu dan dibuat tidak pampu menggunakan gerakan instan yang menyebabkan kematian mereka. Pria tua berjubah hijau itu merasakan nafasnya menjadi dingin. Dia bertanya dengan sedikit tidak percaya. Harta macam apa yang mampu menghentikan gerakan instan jiwa baru lahir? Apakah itu harta karun kuno, harta karun ajaib? Para kultifator yang mendengarkan memiliki ekspresi yang sangat berubah. Alasan mengapa sangat sulit untuk membunuh seorang kultifator jiwa baru lahir adalah karena betapa mudahnya bagi jiwa baru lahir untuk melarikan diri begitu itu terwujud. Itu datang sebagai kejutan besar bagi para kultifator yang hadir bahwa ada harta yang mampu menahan jiwa yang baru lahir. Murid kami yang menyaksikan pernempuran tidak dapat melihatnya dengan jelas. Tetapi ketika diaktifkan, itu sesaat berkedip dengan cahaya merah hitam dan sepertinya tidak dapat diblokir. Selanjutnya, Wu Peng terdiam dengan ekspresi ragu-ragu. Pria tua berjubah hijau dengan sedih berkata, Rekan Tauwis Wu dengan masalah yang telah mencapai sejauh ini. Apa yang sulit Anda katakan? Nyonyaki dari sekte pikiran mengalir tersenyum dan berbicara atas nama Wu Peng. Bukan berarti saudara Wu sulit untuk mengatakannya. Dia hanya ragu-ragu untuk berbicara karena dia merasa bahwa masalahnya tidak pasti. Izinkan saya untuk mengatakannya sebagai sesama anggota persatuan sembilan bangsa. Wajar baginya untuk membantu Wu Peng. Hani menjadi sangat penasaran dengan kata-kata mereka. Yang lain juga kurang lebih menunggu apa yang dikatakan Nyonyaki. Nyonyaki mengatakan nafas dan menjelaskan. Para murid yang mengamati pertempuran sebelumnya telah mencatat bahwa ketika dua prajurit mantra jiwa baru lahir muncul, mereka seolah-olah memakan jiwa mereka yang mati dalam pertempuran. Terlepas dari apakah jiwa itu milik prajurit mantra atau jiwa kultifator. Akibatnya ketua sekte Wu menjadi ragu apakah kedua prajurit mantra itu benar-benar manusia. Bukannya semacam transformasi sesat. Tapi karena keduanya tidak memancarkan ki iblis atau hantu yang jelas dari tubuh mereka, para murid tidak mampu membuat penilaian yang tepat. Tentu saja ada juga masalah kemunculan tiba-tiba dari binatang buah sebesar yang menakutkan, yang muncul di antara jajaran prajurit mantra. Tampaknya ada hubungannya dengan penampilan para prajurit mantra baru ini. Kami menduga Mulan telah mulai bekerja sama dengan kekuatan lain. Ini menjelaskan bagaimana mereka dapat menyerang selatan surgawi dalam skala yang begitu luas. Para kultifator di aula semua terpana oleh kata-katanya. Dalam keterkejutannya, leluhur linghu dengan sungguh-sungguh bertanya. Bukan manusia, Nyonyaki bermaksud mengatakan bahwa mereka adalah binatang iblis yang berubah. Wu Peng dengan sungguh-sungguh berkata, seharusnya begitu. Bahkan jika mereka bukan binatang iblis, mereka mungkin kultifator sesat yang mengolah jalan hantu atau jalan iblis. Jika itu masalahnya, itu akan jauh lebih merepotkan daripada menghadapi binatang iblis yang berubah. Ekspresi Hani bergerak saat dia pelan bertanya. Kapan ketua sekte Wu mendapatkan informasi ini? Wu Peng berkedip kaget dan memutar-mutar janggutnya yang panjang dengan rasa ingin tahu. Informasi ini berasal dari laporan pertempuran terakhir. Mengapa rekan Daoisan menanyakan ini? Hani memegang dagunya di tangannya dan dengan termenung menjawab. Bukan apa-apa, saya hanya merasa bahwa terlepas dari apakah prajurit mantra yang tidak dikenal ini adalah manusia atau setan, mereka tidak takut mengungkapkan identitas mereka kepada kita. Mengingat bahwa mereka berani bertindak begitu berani di awal perang ini. Tampaknya Mulan tidak akan mencoba pertempuran gesekan seperti yang mereka lakukan di masa lalu. Mereka kemungkinan besar akan menggunakan serangan besar mencari pertempuran yang menentukan dengan pasukan utama kita. Mungkinkah perubahan besar telah terjadi di dataran Mulan? Wupeng dan Nyonyaki keduanya saling melirik dengan heran setelah mendengar analisis Hanli. Para kultipator lainnya juga menjadi cemberut. Sangat wajar jika mereka memahami apa yang dimaksud Hanli. Di masa lalu, invasi Mulan selalu merupakan pertempuran gesekan, dengan setiap perang berlangsung bertahun-tahun jika singkat dan puluhan tahun jika panjang. Kapanpun itu terjadi, kedua belah pihak yang berkonflik selalu menghindari konfrontasi langsung antara kekuatan utama mereka. Baik prajurit mantra Mulan atau selatan surgawi tidak memiliki keinginan untuk kehilangan kekuatan utama mereka. Ini semakin diperkuat oleh fakta bahwa Mulan terdiri dari banyak suku. Karena selatan surgawi juga terdiri dari aliansi besar dari berbagai sekte ukuran, tidak ada pihak yang dapat sepenuhnya bersatu. Tapi sekarang Mulan bertindak dengan kekuatan yang luar biasa. Itu merupakan perubahan besar dari invasi mereka sebelumnya. Dengan tambahan dari binatang buas besar dan prajurit mantra aneh itu, perubahan dari Mulan terlihat jelas. Beberapa saat kemudian, Wupeng tersenyum pahit dan berbicara dengan nada serius. Kata-kata saudara Han masuk akal, Sepertinya ada yang tidak beres dengan Mulan. Kita tidak boleh ceroboh. Sekte di selatan surgawi harus membentuk pasukan kedua untuk membantu persatuan sembilan bangsa untuk melawan mereka. Kalau tidak, Mulan akan menerobos dan menghancurkan kita. Saya harap Anda rekan dauis akan kembali dengan cepat dan menjelaskan masalah ini kepada sekte Anda masing-masing. Persatuan sembilan bangsa tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Setelah Nyonyaki merenung sejenak, dia berkata, Meskipun kata-kata dauis Han sangat mungkin, itu masih hanya tebakan. Saya harap Anda rekan dauis akan membahas masalah ini hanya di antara para kultivator jiwa baru lahir lainnya untuk mencegah kekacauan yang tidak perlu. Namun, jika Mulan benar-benar ingin mengadakan perang besar, para sage suci mereka pasti akan mengambil tindakan. Prajurit mantra jiwa baru lahir tahap akhir ini bukanlah sesuatu yang bisa kita lawan. Saya akan memberitahu tetua Wei Wuya tentang ini dan melihat apakah tiga kultivator hebat dapat berkumpul bersama dan menangani masalah ini. Seorang lelaki tua keriput dengan cemas mengahukan kepalanya. Nyonyaki masuk akal. Masalah ini mendesak. Ketika kami kembali, kami akan segera memberitahu sekte kami tentang masalah ini. Para kultivator lainnya juga setuju. Semua tahu bahwa masalah itu serius. Setelah itu, para kultivator mulai mendiskusikan tentang beberapa hal dan memutuskan untuk terlebih dahulu mengirim beberapa bala bantuan untuk mempelambat Mulan, membeli berbagai kekuatan waktu yang mereka butuhkan untuk bersiap. Han Li, senior Lu, dan anak naga api berjalan keluar dari aula berdampingan. Ketika mereka tiba di luar, Han Li mengerutkan kening. Tetua Lu melihat ekspresi Han Li dan bertanya dengan terkejut. Apakah Junior Han ada masalah? Tidak ada, hanya ada seorang kenalan lama yang ingin bertemu dengan saya. Saya takut itu akan memakan waktu sebentar. Senior Lu, saudara Lan, silakan duluan. Saya akan segera kembali. Tetua Lu menganggukkan kepalanya dan tersenyum. Iya, tentu saja. Kami pertama-tama akan kembali untuk berdiskusi di antara para kultivator. Kultivator dari aliansi Jalan Surgawi. Dan kemudian mengirim informasi kembali ke senior kami. Kita akan melihat bagaimana masing-masing sekte aliansi kita akan menangani masalah ini. Anak naga api juga menanggapi dengan senyuman. Han Li memberi hormat sebagai tanggapan sebelum perlahan berjalan pergi. Tetua Lu berdiri di pintu masuk aula dan melirik ke arah yang diambil Han Li. Apakah ada sesuatu yang dikhawatirkan oleh saudara Lu? Anak naga api bertanya dengan senyum misterius. Meskipun hati tetua Lu gelisah, dia mempertahankan ekspresi tenang. Khawatir? Apa yang perlu dikhawatirkan? Anak naga api tersenyum dan berkata, Kakak Lu seharusnya sudah menebak. Rekan Tawishan berasal dari lembah mapel kuning. Dan eksentrik linghu itu mendekati akhir masa hidupnya seperti senior Anda. Karena eksentrik linghu adalah satu-satunya kultifator jiwa baru lahir di lembah mapel kuning, dia mungkin sudah terbakar oleh kecemasan. Meskipun ini mungkin tidak menjadi masalah bagi sekte yang lebih kecil, bagi sekte sebesar lembah mapel kuning, tidak adanya pelindungan dari seorang kultifator jiwa baru lahir kemungkinan dapat menyebabkan pemusnahan sekte. Akan aneh jika eksentrik linghu bukan orang yang memberi saudara Han transmisi suara. Tetua Lu tidak segera menanggapi. Sebagai gantinya, dia merenungkan dirinya sendiri sejenak sebelum bertanya. Bagaimana saudara Lan mengetahui asal-usul junior Han? Saya tidak ingat menyebutkan itu. Anak naga api dengan belak-belakan menjelaskan. Saudara Lu tidak perlu membicarakannya. Karena sekte Anda tiba-tiba memperoleh tetua muda yang baru naik, sekte pedang kuno kami secara alami merasa perlu untuk menelidiki. Tetua Lu tidak mengatakan apa-apa sebagai tanggapan. Tetapi setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Junior Han hanya mengatakan bahwa dia akan bertemu seorang kenalan lama. Jika dia awalnya berniat untuk kembali ke lembah mapel kuning, dia pasti sudah melakukannya. Dia tidak akan menunggu sampai sekarang. Anak naga api menggelengkan kepalanya, itu mungkin benar. Tetapi eksentrik Ling Hu adalah rubah tua yang licik. Karena dia mengundang saudara Han, dia seharusnya memiliki kepercayaan diri untuk meyakinkannya. Tetua Lu terdiam sejenak. Akhirnya ekspresi bermasalah muncul di wajahnya dan dia mengelah nafas. Mari kita serahkan pada takdir. Jika Junior Han benar-benar ingin kembali ke lembah mapel kuning, apa yang bisa saya atau senior saya lakukan untuk menghentikannya? Handi berdiri di jalan kecil yang terpencil dan mulai terus mengamati sekelilingnya. Dia kemudian melihat sebuah pavliun dua lantai, lebarnya hanya sekitar 20 meter, dengan sepandu kecil di pintu masuknya yang bertuliskan teh di atasnya. Ada dua kultifator pembangunan fondasi berjubah kuning berdiri di sana. Handi tersenyum sejenak sebelum mendekatinya. Ketika keduanya melihat Handi berjalan, mereka dengan hormat memberi hormat. Salam Senior Han, leluhur Ling Hu dengan hormat menunggumu. Handi mengangguk dan masuk tanpa berkata-kata. Seluruh bangunan itu sangat sunyi, seolah-olah tidak ada seorang pun di sana. Handi ragu-ragu sebelum naik ke lantai dua. Akibatnya, dia menemukan seseorang dengan tenang menunggunya. Dia mengenakan jubah kuning dan memiliki kulit pucat. Dia adalah leluhur Ling Hu yang baru saja dia lihat sebelumnya di aula. Dia saat ini sedang duduk di meja segi delapan di tengah ruangan, dan saat ini sedang menyeruput secangkir teh. Tatapan Hani berkedip dan dia berjalan ke depan tanpa ragu-ragu. Dia diam-diam duduk di seberang leluhur Ling Hu, memperhatikan bahwa ada cangkir teh yang sudah disiapkan untuknya. Leluhur Ling Hu tidak mengatakan apa-apa, dia hanya melambaikan tangannya dan menyebabkan teko di atas meja melayang. Dia menuangkan teh ke dalam cangkir di depannya sebelum melayang kembali. Eksentrik Ling Hu menyipitkan matanya dan melirik Hanli. Dia pelan berkata, teh roh di sini enak, apakah kamu tidak akan mencicipinya? Hanli tersenyum dan mengangkat cangkir ke matanya melirik cairan hijau bening di dalamnya. Dia kemudian menyesap dan berkata, ini cukup baik. Ini benar-benar tingkat yang lebih tinggi dari teh roh biasa. Eksentrik Ling Hu meletakkan tehnya dan tertawa kecil. Dia dengan tidak tergesa-gesa berkata, Sepertinya rekan Dawes Han juga menyukai teh. Sepertinya aku benar bertemu denganmu di sini. Tanpa niat untuk berbicara dalam lingkaran, Hanli dengan belak-belakan berkata, Tentunya Anda tidak mengundang saya ke sini hanya untuk mencicipi teh roh ini. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Leluhur Ling Hu ini dengan jelas mengenalinya. Hanli sudah bisa menebak kenapa dia diundang ke sini. Karena rekan Dawes sangat tidak sabar, Saya tidak akan berbicara dalam lingkaran. Apakah rekan Han bersedia untuk kembali ke lembah mapel kuning sebagai tetua? Leluhur Ling Hu dengan tenang berbicara, Seolah-olah dia sedang berbicara tentang masalah kecil. Kembali ke lembah mapel kuning, Hanli tidak mengungkapkan sedikitpun perubahan ekspresi. Dan hanya menatap cangkir teh di tangannya. Kilatan terang bersinar dari mata leluhur Ling Hu. Dan dia pelan berkata, Tidak perlu menyebutkan bagaimana Anda diperlakukan salah di masa lalu. Saya harus memberitahu Anda bahwa umur saya hampir habis. Saya hanya punya waktu 20 tahun lagi sebelum saya meninggal. Selama Anda kembali, lembah mapel kuning akan menjadi milik Anda. Tentunya Anda tidak akan menyimpan dendam kecil begitu lama. Hanli mengangkat kepalanya dan menatap leluhur Ling Hu. Dia menggelengkan kepalanya. Aku tidak lagi peduli dengan masalah masa lalu. Jika saya menemukan diri saya di posisi Anda, Saya mungkin akan melakukan hal yang sama. Namun, saya saat ini adalah tetua dari sekte awan melayang. Saya tidak punya niat untuk bergabung dengan sekte Anda. Rekan Tauis Ling Hu, Anda sebaiknya menemukan kulipator lain. Leluhur Ling Hu dengan dingin tersenyum. Tentu saja, saya tahu Anda telah bergabung dengan sekte awan melayang. Namun, sekte awan melayang masih memiliki dua tetua lainnya. Apakah Anda tidak harus berbagi kendali? Tidakkah Anda akan senang menjadi satu-satunya pemegang kekuasaan? Hanli mengerutkan bibirnya membentuk seringai tipis. Aku yakin kamu salah paham. Saya tidak memasuki sekte untuk kekuasaan. Saya hanya ingin menemukan tempat yang cocok untuk berkultipasi. Saya tidak tertarik untuk mengendalikan sekte. Leluhur Ling Hu mengerutkan kening, tetapi dia segera mendapatkan kembali ketenangannya. Rekan Tauis Han tidak menyadari betapa bermanfaatnya menjadi satu-satunya kekuatan atas sebuah sekte pada kultipasi Anda. Anda tidak hanya tidak perlu repot sendiri untuk menemukan obat dan bahan langka. Anda akan mendapatkan status yang tak tertandingi di dunia kultipasi. Selain itu, apakah Anda tidak memiliki minat sedikitpun pada anggota sekte Anda sebelumnya? Banyak kultipasi dari generasi Anda masih berada di lembah mapel kuning. Jika tidak ada kultipasi jiwa baru lahir untuk melindungi mereka, mereka mungkin juga dimusnahkan dalam satu malam oleh koalisi sekte lain. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi pada mereka? Leluhur Ling Hu akhirnya mulai menarik emosi. Hani tersenyum dan dengan sembrono berkata, Saya tidak kekurangan obat-obatan dan bahan-bahan roh sebagai tetua sektawan melayang. Dan bagaimana saya bisa peduli pada sesuatu yang hampa seperti status dan reputasi di dunia kultipasi. Adapun kematian sekte, itu selalu menjadi kejadian biasa. Tidak peduli berapa lama sekte itu ada, mereka akhirnya menghilang dengan warisan yang hilang. Adapun anggota sekte lama saya, saya tidak akan terlibat dengan mereka. Semoga takdir memperlakukan mereka dengan baik. Ketika leluhur Ling Hu mendengar tanggapan Han Li, dia mengerutkan kening dan tidak berbicara untuk sementara waktu. Sebagai gantinya, dia pelahan mengangkat cangkir teh dan menyesapnya. Dia kemudian berkata, Rekan Tawishan, ini jelas bagi saya. Tetapi saya sangat berbeda dengan Anda. Saya telah menghabiskan lebih dari seribu tahun mengawasi lembah mapel kuning. Dan saya telah tumbuh sangat terikat padanya. Saya tidak ingin warisannya terputus begitu saya mati. Tampaknya, Rekan Tawishan memiliki sedikit minat pada ketenaran atau keuntungan. Namun, jika Rekan Tawishan bersedia menggantikan posisi sebagai tetua agung lembah mapel kuning, saya bersedia mempersembahkan kekayaan saya sendiri kepada Anda. Harta yang telah saya kumpulkan selama bertahun-tahun. Mereka akan sangat berguna untuk kultivasi Anda di masa depan. Setelah beberapa saat terkejut, Hani menyipitkan matanya dan bertanya, Kamu akan meninggalkan warisanmu kepada aku. Jika saya ingat dengan benar, Anda memiliki murid pribadi. Leluhur linghu dengan dingin tersenyum. Di antara murid-murid saya yang tertinggi hanya memegang kultivasi tahap hormasi inti pertengahan. Jika saya meninggalkan warisan saya kepada mereka, itu hanya akan mengundang bencana. Bahkan jika rekan Tawis tidak menerimanya, saya tidak akan menyerahkan sebagian besar harta saya kepada sekte tersebut. Hani menggosok dagunya dan merenung. Sejujurnya, Hani merasakan godaan oleh kata-kata leluhur linghu. Namun, dia jelas mengerti, jika dia menerima posisi sebagai tetua lembah mapel kuning, dia mungkin harus menghadapi banyak masalah dalam enam sekte yu dan persatuan sembilan bangsa. Masalah yang membutuhkan waktu untuk diselesaikan. Lebih jauh lagi, meskipun dia akan memiliki otoritas lebih sebagai satu-satunya tetua lembah mapel kuning, tetapi dia akan mengorbankan kebebasan yang dia miliki dengan sektawan melayang. Dan yang lebih penting adalah masalah yang akan dia hadapi ketika dia menghadapi sekte bulan bertopeng. Setelah berpikir lama, Hani menggelengkan kepalanya. Terima kasih banyak atas tawaran baik Anda. Namun, saya merasa bahwa masalah ini tidak boleh disebutkan lebih jauh. Leluhur linghu tidak marah setelah mendengar ini. Sebaliknya, wajahnya hanya menunjukkan ketidakberdayaan. Dia menghala nafas dan berkata, karena kamu telah menolak persaratan ini, tampaknya rekan tauisan tidak mau terlibat dengan enam sekte yu. Jika itu masalahnya, saya punya proposal lain. Ekspresi Hani diaduk dengan rasa ingin tahu. Proposal lain. Leluhur linghu tersenyum pahit. Karena rekan tauis tidak ingin menjadi tetua lembah mapel kuning, bagaimana kalau saya memberi Anda tiga harta, dengan imbalan tiga permintaan bantuan dari lembah mapel kuning? Tentu saja, permintaan ini akan sesuai dengan kemampuan Anda. Setelah berpikir sejenak, Hani dengan cepat menganggukkan kepalanya. Tiga permintaan dalam kemampuanku, aku bisa menerima syarat itu. Leluhur linghu tersenyum tipis di wajahnya, dan meletakkan tiga benda di atas meja. Sepertinya, dia sudah mempersiapkan mereka sebelumnya. Tanpa sepatah kata pun, mata Hani mengembara ketiga benda di atas meja. Ada perisai biru mengkilap kecil, botol batu giyok merah, dan liontin batu giyok hitam legam. Tanpa menahan diri, dia meraih perisai biru kecil itu. Ketika perisai kecil memasuki genggamannya, perisai itu menjadi lembut dan ringan. Seolah-olah tidak ada apa-apa di sana. Dia memeriksanya lebih teliti dengan terkejut, masih tidak tahu dari mana itu disempurnakan. Leluhur linghu melirik perisai biru dengan enggan. Ini adalah harta karun kuno yang saya peroleh di masa muda saya. Itu telah menemani saya untuk waktu yang lama. Saya hanya menyebutnya perisai cahaya biru. Kemampuannya sangat kuat, terutama dalam hal menahan serangan atribut api. Anda akan menemukan ini benar ketika Anda mengujinya. Hani mengelus perisai itu sejenak sebelum mengembalikannya ke meja. Dari betapa anehnya harta itu muncul, kata-kata leluhur linghu seharusnya benar. Dia kemudian meraih botol batu giyok merah. Di masa lalu, aku menyelinap jauh ke dataran Mulan dan memusnahkan binatang iblis kelas 7 saya baca. Botol itu berisi intinya, bahan yang sangat langka, itu tidak akan kekurangan kegunaan. Inti iblis kelas 7, Hani dalam hati melah nafas, tapi dia tidak menunjukkan perubahan ekspresi. Meskipun inti iblis kelas 7 adalah barang yang sangat langka di selatan surgawi, mereka tidak begitu berharga baginya. Akibatnya, dia tersenyum dan membuka botol opa. Setelah meliriknya, dia mengembalikannya ke lokasi aslinya. Matanya kemudian beralih ke benda terakhir di atas meja. Kali ini, leluhur linghu hanya memasang senyum aneh, alih-alih mengambil inisiatif untuk memperkenalkannya. Tatapan Hani diam-diam berkeliaran di sekitar liontin batu kiok. Setelah merenung, Hani ragu-ragu bertanya, cimat kiok ini adalah sesuatu yang disempurnakan oleh kultifator kuno. Jejak kejutan muncul di wajah leluhur linghu, dia penasaran bertanya, Rekan Tawisan telah melihat cimat batu kiok sebelumnya. Menurut apa yang saya tahu, cimat ini unik, bahkan pada zaman kuno. Mereka seharusnya menghilang di selatan surgawi, dan bahkan lebih sedikit kultifator tanah ini yang tahu tentang mereka. Hani tersenyum, saya hanya bertemu dengan sesama Tawis yang kebetulan mengetahui hal-hal ini. Saya mendengarnya dari mereka. Leluhur linghu melirik cimat kiok hitam di atas meja dan berkari. Cimat kiok ini adalah sesuatu yang telah saya pertaruhkan untuk saya dapatkan. Ini pasti berharga. Meskipun saya masih belum berhasil memahami cara yang tepat untuk menggunakannya, dan hanya dapat menggunakan sebagian kecil dari kemampuannya, kemampuan cimat kiok itu mengejutkan. Saya telah menggunakannya beberapa kali untuk menjatuhkan musuh. Itu pasti menjadi barang berkualitas yang dibuat dengan cermat oleh seorang kultifator kuno yang berspesialisasi dalam cimat. Leluhur linghu memanggil cimat ke tangannya dan melantunkan mantra kuno yang tidak jelas dengan suara teredam mengubah cimat kiok menjadi bola cahaya hitam. Angin yin yang menusuk tulang kemudian bertiup melewatinya membentuk tangan hitam merah iblis di atas kepala leluhur linghu. Tangan iblis itu bersinar dengan cahaya hitam merah dan lebarnya lebih dari satu meter. Tidak hanya sesekali berkedip dengan api yin, itu juga membawa kimenakutkan yang tak terlukiskan yang memenuhi seluruh kedai teh dengan penampilannya. Hatihani bergetar saat melihatnya. Setelah saya memperoleh cimat patung kiok ini, saya menghabiskan beberapa tahun mempelajarinya sebelum saya berhasil menggunakan kemampuan surgawi tunggal ini. Kecuali jika tangan hantu mendalam ini diserang oleh harta karun tipe yang, itu akan hampir kebal. Adapun sihir atau harta karun kuno yang mungkin ada, kemampuan mereka akan segera berkurang, dan mereka akan tetap ditangkap dengan patuh. Bahkan harta sihir kelas atas akan berkurang kekuatan dan spiritualitasnya. Saat leluhur linghu berbicara, dia menginginkan tangan hitam besar itu membengkak beberapa kali ukurannya dan mengambil meja di dekatnya. Api hitam yin diam-diam menyapu meja kayu dan langsung memakannya, bahkan tidak meninggalkan abu. Hatihani merasakan nafasnya menjadi dingin saat melihatnya. Tangan itu tampak seperti kemampuan jalan iblis yang dalam untuk menyerang dengan indres spiritual yang termanifestasi. Tetapi karena tangan hitam itu berasal dari cimat batu giok, tidak ada ketakutan akan serangan balik, dan bahaya apapun yang mungkin dialami indres spiritual. Adapun api yin yang aneh, itu seharusnya merupakan kemampuan surgawi yang berbeda. Cimat giok ini pasti memiliki kemampuan surgawi lainnya. Sayangnya, saya belum punya banyak waktu, dan saya tidak punya banyak kesempatan lagi untuk mengungkap rahasianya. Sebaliknya, rekan Tawishan masih memiliki banyak waktu untuk membuka rahasianya. Namun, sebagian besar kekuatannya telah dikonsumsi. Anda sebaiknya menggunakannya dengan hati-hati. Leluhur Linghu kemudian menunjuk ke tangan hitam, dan membuatnya kembali menjadi bola cahaya hitam sebelum terbang kembali ke meja dalam bentuk cimat giok. Hanit tersenyum, tapi dia sangat tertarik dengan jimat giok itu. Bahkan jika jimat giok itu tidak sekuat yang telah dijelaskan oleh leluhur Linghu, dia akan dapat mempelajari banyak teknik jimat kultifator kuno dari jimat giok itu sendiri. Itu akan terbukti sangat membantunya. Setelah leluhur Linghu selesai menyajikan barang-barang itu, dia menyapu lengan bajunya ke seberang meja, dan ketiga barang itu menghilang, meninggalkan tiga cakram batu giok putih tebus pandang di tempatnya. Hanit mengalihkan pandangannya ke leluhur Linghu dan dengan tenang berkata, cakram formasi ini adalah alat ajaib yang telah saya sempurnakan secara pribadi. Mereka tidak mampu untuk ditiru. Setelah Anda mati, saya tidak akan menolak permintaan yang dibuat lembah mapel kuning dari saya. Leluhur Linghu tersenyum dan berkata, Bagus, dengan kata-kata ini saya akan dapat melanjutkan ke hal-hal lain. Sekarang setelah masalah selesai, Hanit pergi karena dia tidak punya urusan lagi di sana. Leluhur Linghu tidak memberikan banyak perlawanan dan hanya mengucapkan beberapa kata sopan saat dia melihat Hanit pergi. Begitu leluhur Linghu sendirian, senyumnya memudar dan dia menatap meja, tenggelam dalam pikirannya. Hanit tidak segera kembali ke kediamannya begitu dia meninggalkan kedai teh. Sebagai gantinya, dia melirik ke langit dan menemukan daerah terpencil sebelum mengeluarkan slip yoke yang diberikan oleh tetua sekte puncak surga kepadanya. Setelah membacanya dengan hati-hati dengan indera spiritualnya, dia memasang ekspresi ragu-ragu. Terima kasih telah menonton!